Assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di channel aku Putri Basen Daterigan nah di video kali ini aku mau buat cara perhitungan gaya dalam dan cara membuat diagram gaya dalam pada struktur sebenernya video ini udah banyak banget yang minta tapi baru sempat aku buat sekarang nah soal yang dibahasin ya aku akan ambil dari video-video sebelumnya yang udah dihitung reaksi perletakannya jadi disini kita cuma menghitung gaya dalam dan reaksi perletakannya kita udah tau. Oke langsung aja kita hitung ya oke teman-teman jadi ini adalah soal yang sebelumnya VA nya sama HA terus VC nya juga udah diketahui VA nya itu 35,3 VC nya 14,7 oke langsung aja kita hitung gaya dalamnya cara menghitungnya itu kita tentukan dulu dimana titik yang mau kita potong jadi kita harus memotong struktur itu sesuai sama perubahan gayanya. Dari sini ke sini kan gayanya sama jadi kita potong satu disini disini kita potong satu abis itu sampai kesini kan masih sama berarti potongan yang ini mewakili untuk struktur yang ini semuanya terus dari sini ke sini beda lagi kan berarti kita potong lagi disini kenapa gambar potongannya itu kayak gini karena kita harus memotong struktur itu tegak lurus terhadap strukturnya gitu oke langsung aja kita hitung sekarang kita buat dulu rentangan X nya berarti kalau dari sini ke sini itu X nya itu dari 0 sampai 5 ini aku potongnya dari A ya teman-teman dari kiri ke kanan untuk X diantara 0 sampai 5 5 meter yang ini dari A sampai B maksudnya kita gambarin free body diagramnya terus akibat struktur dipotong akan muncul gaya dalam gaya dalam itu ada 3 yaitu gaya aksial gaya geser dan moment kita buat yang ini adalah X jaraknya X yaitu antara 0 sampai 5 berarti kita hitung moment yang di titik X ini ya jadi sigma moment di titik X sama dengan 0 berarti kita hitung semuanya VA dikali X dikurang Q dikali X kuadrat per 2 dikurang M dikurang M dikurang M X sama dengan 0 berarti M X sama dengan VA dikali X dikurang Q kali X kuadrat per 2 dikurang M sama dengan VA nya 35,31 X dikurang Q nya 10 bagi 2 5 5 X kuadrat dikurang M nya 10 nah ini adalah persamaan moment kita sekarang jadi untuk moment itu kita masukkan semua nilai X nilai X ini dari 0 sampai 5 misalnya moment di titik 0 ini adalah kita masukin 0 ke titik X ini berarti ada 10 ini 0 dikali ini 0 0 dikali ini 0 jadi tinggal minus 10 berarti kalau minus 10 momentnya itu arahnya itu kayak gini karena aku asumsinya itu kayak gini ya teman-teman asumsi aku yang kayak gini yang positif berarti yang ini kalau negatif berarti momentnya itu kayak gini arahnya berlawanan jarum jam udah dapat moment di titik 0 misalnya mau hitung di moment di titik 5 ini yaitu di titik B ini maka M5 adalah kita masukin 5 ke persamaan ini persamaan MX ini kita masukin 5 berarti 35,31 dikali 5 dikurang 5 dikali 5 dikwadratkan dikurang 10 ini hasilnya adalah 41,55 nah moment di titik B ini atau moment di jarak 5 ini itu tuh positif berarti searah dengan jarum jam nah sekarang udah dapat moment di titik 0 sama moment di titik 5 ini teman-teman boleh hitung semuanya boleh masukin M1 M2 sampai M5 boleh untuk mencari moment maksimum itu caranya itu kayak gini kalau aku biasanya aku turunin ini persamaan momentnya terus kita sama dengankan dengan 0 jadi ini kan MX sama dengan MX sama dengan 35,31 X dikurang 5 X kuadrat dikurang 10 kan jadi kita turunin persamaannya ini jadi MX aksen sama dengan 35,31 dikurang 10 X terus kita sama dengankan dengan 0 terus kita cari nilai X nya berarti 10 X sama dengan 35,31 maka X sama dengan 3,531 berarti moment maksimum itu ada di titik X sama dengan 3,531 mari kita coba kita cari moment di titik 3,531 ini maka kita masukin 35,31 dikali 3,531 dikurang 5 dikali 3,531 dikuadratkan dikurang 10 maka ini ya hasilnya adalah 52,34 nah teman-teman boleh coba dari M1, M2 sampai M5 boleh dimasukin semuanya tapi yang maksimumnya itu nanti bakalan yang ini 52,34 berarti moment maksimum kita itu sekitar jarak 3,5 di sini moment maksimumnya gitu nanti kita gambarin diagram momentnya nah sekarang kita hitung potongan yang di sini berarti itu jaraknya antara 5 sampai 5 ditambah 4 cosinus 45 ini kita hitung dulu 4 cosinus 45 adalah 2,83 berarti jarak potongannya itu adalah antara 5 sampai 7,83 oke kita gambarin lagi free body diagramnya ini adalah X dan yang ini adalah 5 ya kan berarti di sini muncul gaya dalam ini ada oke sekarang kita hitung sima moment di titik X sama dengan 0 VA dikali X dikurang M dikurang Q dikali 5 ini 5 jaraknya dikali jarak titik beratnya ke titik X yaitu adalah X dikurang X dikurang 2,5 ya kan 5 per 2 dikurang MX sama dengan 0 berarti MX sama dengan MX itu yang ini ya teman-temannya itu gaya dalamnya gaya dalam momentnya berarti MX sama dengan VA dikali X dikurang M dikurang Q dikali 5 dikali X dikurang 5 per 2 oke berarti MX sama dengan kita masukin 35,31X dikurang momentnya 10 dikurang Q nya 10 dikali 5 50 dikali X dikurang 2,5 nah sekarang ini adalah persamaan kita untuk moment di potongan ini nah sekarang kita masukin M5 masukin M5 35,31 dikali 5 dikurang 10 dikurang 50 dikali 5 dikurang 2,5 nah kita hitung ini hasilnya adalah 41,55 nah ini harus sama teman-teman tadi kan kita potong dari sini ke sini kita hitung moment di titik B ini yaitu moment 5 yaitu 41,55 dari sini ke sini yaitu hasilnya 41,55 jadi ini harus sama ya teman-teman kalau nggak sama berarti ada yang salah sama perhitungannya oke kita lanjutkan dan kita hitung moment di titik ini di titik 7,85 ini kita masukin 35,31 dikali 7,83 dikurang 10 dikurang 50 dikali 7,83 dikurang 2,5 hasilnya adalah 0 berarti di titik ini berarti di titik C ini momentnya adalah 0 nah teman-teman boleh hitung juga sebenarnya moment di 6 berapa moment di 7 berapa pokoknya itu nanti bakalan kita gambarin grafiknya gitu sekarang aku buat aja moment di 6 itu adalah 26,86 moment di 7 adalah 12,17 dan moment di 7,83 ini adalah 0 nah sekarang udah dapat momentnya ini kan aku hitung potongannya ini dari kiri ke kanan sebenarnya teman-teman boleh juga hitung dari kanan ke kiri hasilnya itu bakalan sama kok coba aku buktiin ya kita potong dari C ke A oke berarti kalau kita potong dari C ke A jaraknya adalah sekarang kan kita kita potong strukturnya ini kan yang tegak lurus kan teman-teman berarti jaraknya itu dari 0 sampai 4 gitu kalau misalnya potongnya dari kanan ke kiri dari 0 sampai 4 kenapa? karena ini tuh jaraknya 4 yang jarak lurusnya itu 4 berarti kita buat disini potong dari C ke A maka jaraknya itu antara 0 sampai 4 ya kan? nah antara 0 sampai 4 berarti kita gambarin strukturnya disini ada VC disini bakalan muncul gaya dalam berarti yang ini adalah X ya kan? nah karena yang ini tuh gak lurus jadi kita harus gambarin dulu tegak lurusnya yaitu di sumbu Y dan sumbu X berarti yang disini ada VC kan yang ini kan 45 kan 45 berarti yang ini ada VC sinus 45 dan yang ini VC cos 45 oke sekarang kita bisa hitung momennya 5 momen X sama dengan 0 MX yaitu yang ini dikurang VC sinus 45 dikali X ya kan? terus ada apa lagi? gak ada lagi berarti sama dengan 0 berarti ini MX sama dengan VC sinus 45 dikali X MX sama dengan VC sinus 45 adalah 10,39 dikali X berarti ini adalah persamaan momen kita sekarang ya kan? sekarang kita hitung M di titik 0 misalnya M di titik 0 sama dengan 0 nah sekarang kita terbuktikan yang ini adalah 0 M di titik 0 yang ini berarti di titik C kan yang ini terus kita lihat lagi yang ini tadi M di titik 7,83 itu adalah 0 nah hasilnya sama teman-teman jadi kalau teman-teman meninjau dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri itu hasilnya bakalan sama kalau nggak sama berarti harus di cek lagi perhitungannya terus kita hitung lagi di sini di ujungnya ini di titik 4 ini yaitu di titik B ini momen di titik 4 sama dengan kita masukin 10,39 dikali 4 sama dengan 41,55 sekarang kita cek sama nggak dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri di sini momen di titik B itu adalah M5 ya kan? 41,55 di sini juga 41,55 berarti benar gitu oke teman-teman sekarang kita hitung gaya gesernya untuk titik 0 sampai 5 kita hitung di sini 5 VX sama dengan 0 ini kan aku gambarin gaya dalam V nya itu ke bawah berarti aku buat VX nya itu negatif negatif VX terus kita lihat ditambah VA terus ada apa lagi dikurang Q Q dikali X sama dengan 0 VX sama dengan VA dikurang QX VX sama dengan 35,31 dikurang Q nya adalah 10 10X ini adalah persamaan gaya geser untuk potongan ini sekarang kita masukin V0 sama dengan 35,31 ya kan? yang ini 0 sekarang kita hitung di titik momen 3,531 ini kita masukin 35,31 dikali 10 dikali 3,531 berarti 35,31 ya kan? sama dengan 0 nah berarti di titik momen maksimum ini gaya gesernya adalah 0 terus kita hitung lagi di titik B yaitu V 5 V5 sama dengan 35,31 dikurang 5 dikali 10 adalah 50 sama dengan negatif 14,69 itu adalah gaya gesernya terus kita hitung lagi untuk potongan yang ini gaya gesernya adalah sigma Vx sama dengan 0 yang ini berarti negatif Vx negatif Vx ditambah Vx dikurang Q dikali 5 sama dengan 0 berarti Vx sama dengan VA dikurang Q dikali 5 Vx sama dengan VA 35,31 dikurang Q 10 10 dikali 5 adalah 50 sama dengan negatif 14,69 nah berarti Vx sama dengan negatif 14,69 ini adalah persamaan gaya geser untuk potongan ini itu maksudnya ini tidak ada nilai X berarti maksudnya di sepanjang 5 sampai 7,83 ini gaya gesernya itu adalah negatif 14,69 yaitu sama-sama yang ini yang tadi kita hitung V5 yaitu di titik B negatif 14,69 terus kita hitung dari 5 ke sini itu tuh hasilnya negatif 14,69 juga berarti gaya gesernya itu sama gitu ya teman-teman untuk gaya normalnya atau gaya aksialnya untuk yang ini teman-teman tau gak kalau misalnya gak ada gaya horizontal di struktur itu otomatis gaya normalnya itu sama dengan 0 kalau kita lihat dari ini potongan yang ini 0 sampai 5 ini ada gak gaya horizontalnya gak ada kan berarti si maen sama dengan 0 terus kita lihat semuanya ini ada HA kan sebenarnya tapi HA sama dengan 0 kita lihat HA ditambah ini adalah NX-nya ditambah NX sama dengan 0 maka NX sama dengan negatif HA tapi karena HA-nya adalah 0 maka NX sama dengan 0 maka di potongan ini gaya normalnya itu gak ada gitu nah sekarang kita hitung gaya normalnya untuk yang ini ya untuk dari B ke C aku buat dari yang ini aja dari C ke B yaitu untuk potongan yang ini disimpa NX sama dengan 0 kita lihat semua gaya yang horizontal horizontal terhadap bidang yang ini ya teman-teman berarti ini ada NX minus NX karena dia kekiri kan minus NX terus dikurang ini VC cos 45 ya kan terus ada apa lagi gak ada lagi kan sama dengan 0 berarti NX sama dengan negatif VC cos 45 maka NX sama dengan negatif 10,39 nah ini adalah persamaan NX nya berarti gaya normal di sepanjang bidang ini adalah sama yaitu negatif 10,39 sekarang udah selesai kita hitung gaya dalam untuk semuanya sekarang boleh kita gambarkan gaya dalamnya ini adalah moment jadi kita lihat moment di titik 0 adalah negatif 10 kalau aku gambar yang negatif itu ke atas ya teman-teman negatif 10 berarti ini ada negatif 10 disini terus di titik 5 itu adalah 41,55 41,55 gak proporsional gambarnya ini negatif 10 terus moment maksimumnya ada di titik 3,531 itu tuh sekitar kalau disini 2,5 berarti disini 3,5 sekitar disini adalah moment maksimumnya yaitu 52,34 kita gambarin aja jadi kalau untuk yang beban merata ini teman-teman udah pada tau kan kalau beban merata itu selalu pasti dia membentuk persamaan kuadrat jadi itu tuh melengkung gini gini sampai ke sini kalau teman-teman hitung disini juga nanti bakalan ketemu ketemu titiknya jadi bisa disambung-sambungin gitu oke udah dapat yang ini adalah gambar momennya berarti yang ini momen positif ya kan yang ini adalah momen negatif terus untuk yang BC nya ini kita juga harus gambarin gaya dalamnya itu yang tegak lurut gitu ya teman-teman sama sumbunya ini jadi kita lihat momen di titik B disini yaitu momen di 5 adalah 41,55 juga sama-sama yang ini kita gambarin ke bawah 41,55 disini 41,55 oke terus kita lihat lagi momen di 6 adalah 26 kalau 5 disini 6 sekitar disini itu tuh momennya 26,86 berarti segini 26,86 terus momen di 7 12 12 terus momen di C 7,83 0 ya kan berarti bisa kita sambungin itu tuh jadinya kayak gini positif ya kan jadi itu tuh positif ini juga positif yang ini adalah negatif nah jadi ini adalah diagram momennya terus kita buat lagi untuk yang diagram gesernya kita gambarin dulu nah kita lihat yang gaya gesernya yang di titik 0 ini berapa yaitu yang ini V0 sama dengan 35,31 positif berarti dia itu arahnya ke atas ya kan berarti ini sebesar 35,31 ke atas 35,31 V di titik 3,531 ini di titik ini 0 kita gambarin sini 0 berarti dia turun turun sampai sini abis itu yang di titik B berapa negatif ya kan berarti turun ke bawah berarti di sini negatif 14,69 berarti yang ini adalah geser positif teman-teman sudah tahu kan geser positif itu yang bergerak yang sebelah kiri bergerak ke atas relatif terhadap yang kanan yang geser negatif adalah kanan bergerak ke atas relatif terhadap yang kiri berarti ini adalah negatif kalau teman-teman masih kurang paham sama yang geser positif geser negatif momen positif momen negatif pertama kali itu aku ada jelasin di situ terus kita gambarin lagi untuk gaya geser di bidang yang ini kita lihat gaya geser di titik yang ini di titik B ini V5 sama dengan sama ya V5 sampai V7,83 itu sama itu nggak ada X-nya ini berarti negatif 14,69 kalau negatif berarti kanan bergerak ke atas relatif terhadap yang kiri kanan bergerak ke atas relatif terhadap yang kiri kita gambarin aja ke kiri yaitu adalah negatif besarnya adalah 14,69 disini juga sama 14,69 oke sekarang aku warnain dulu supaya nggak bingung terus kita gambarin lagi yang untuk gaya normalnya nah disini tadi nggak ada kan teman-teman yang ini si my NX-nya sama dengan 0 berarti nggak ada gaya normal disini kalau yang disini di bidang yang ini itu yang ini tadi negatif 10,39 ini berarti kita gambarin aja ini terserah aja mau dimana letaknya yang penting kita buat dia itu negatif 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 berarti tertekan tertekan oke yang ini besarnya adalah 10,39 selesai oke teman-teman sekarang kita udah selesai menghitung gaya dalam dan menggambar diagram gaya dalam kira-kira mudah dimengerti nggak penjelasan aku maaf ya kalau agak-agak rumit gitu oke sekian aja video aku kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan membantu teman-teman dalam belajar terima kasih telah menonton jangan lupa like komen share dan subscribe ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati